Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sunan Al-Farizi Mahasiswa semester 7 kelas A NIM 2001-01-030 Pada kesempatan kali ini saya akan Memaparkan bagaimana cara menggunakan Bahan ajar interaktif dalam Mata pelajaran pendidikan agama Islam Dengan materi prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam Oke ikutin terus video ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada kesempatan kali ini Marilah kita sama-sama mempelajari Tentang prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam Yakni dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 Oke hari ini kita akan belajar dengan Bahan ajar interaktif Kita tekan dulu tombol startnya terlebih dahulu Disini ada menu yuk pilih Jadi disini ada beberapa menu Ada KD, ada IPK, ada prinsip ekonomi Ada dalil ekonomi, praktik ekonomi dan evaluasi Kita langsung saja tekan tombol KD untuk melihat kompetensi dasar Kita lihat Tekan tombol KD Ya muncul kompetensi dasarnya Inilah kompetensi dasarnya KD 3.9.1 Menelaah prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam Kemudian 3.9.2 Menganalisis kandungan dalil Quran Surah An-Nisa ayat 29 Kemudian 3.9.3 Menelaah praktik-praktik ekonomi dalam Islam Oke setelah itu kita tekan kembali Tombol menu yang di sebelah home ini Ya akan kembali ke menu Kemudian kita lihat IPK-nya Ya ini adalah IPK-nya Peserta didik dapat menelah prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam Dengan baik dan benar Yang kedua Peserta didik dapat menganalisis kandungan dalil Quran Surah An-Nisa ayat 29 Dengan baik dan benar Peserta didik mampu menelaah praktik-praktik ekonomi dalam Islam dengan baik dan benar Setelah kita mengetahui IPK-nya kita kembali ke menu Nah disini langsung saja kita akan menekan tombol prinsip ekonomi Islam Ya inilah ada beberapa penjelasan tentang prinsip ekonomi Islam Nah ini silahkan adik-adik membacanya Inilah bentuknya Setelah kita membacanya dan mengetahui beberapa prinsip ekonomi dalam Islam Kita kembali kepada menu Ya setelah kita kembali ke menu Kita akan menekan dalil ekonomi Atau dalil tentang ekonomi dalam Islam Dalam Al-Quran Ya inilah dalilnya Ya ayuhalladzina amanu La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Illa antakuna tijarotan antarodi minkum Wa la taqtulu anfusakum innallahaka nabikum rahima Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sungguh Allah maha penyayang kepadamu Oke setelah kita mengetahui dalilnya kita kembali ke menu Setelah itu Kita akan menganalisis beberapa praktik dari Kegiatan ekonomi dalam Islam Kita tekan tombol warna ungu ini ya Ya Akan muncul beberapa pilihan disini Ada jual beli Ada khiar Ada hutang pihutang Ada riba Ada syirkah Apa itu jual beli Kita tekan jual beli Untuk mengetahui Apa itu Terkait jual beli Ya Inilah jual beli Jual beli Itu ialah artinya memberikan barang Dan mengambil harga nilai atau menjual Dengan kata lain jual beli merupakan tukar menukar Sesuatu dengan sesuatu berdasarkan keridoan antara keduanya Ya Seperti itu Sekarang kita kembali ke menu yang tadi Kita akan membahas Khiar Apa itu khiar Khiar Disini ialah Boleh meminta Dikembalikan Atau mengurangkan Atau menarik kembali Barang tersebut Dengan batas waktu tertentu Kedua beli Jual beli Memikirkan kemaslahatan masing-masing Pihak Gitu Apabila ada kecacatan Maka bisa dikomplain Dengan ketentuan syarat berlaku Kita kembali ke menu Kita bahas hutang pihutang Kita tekan hutang pihutang Apa itu hutang pihutang Yaitu memberikan suatu pada seorang Dengan perjanjian akan membayarnya Atau dikembalikan kembali Kepada orang yang meminjamkan Dengan jumlah yang sama Dalam waktu yang telah disepakati Nah kembali Sekarang kita tekan riba Ya riba ini sebenarnya mirip dengan Hutang pihutang Hanya saja riba ini diharamkan oleh Allah SWT Karena adanya unsur ziadah Ditambahkan nilai Yang awalnya uangnya sekian Setelah ketika dikembalikan Jumlahnya bertambah Ke tangan si pemberi pinjaman Maka itu tidak diperbolehkan Dan yang terakhir ada syirkah Apa itu syirkah? Maaf Apa itu syirkah? Syirkah ialah Perserikatan atau kerjasama Antara dua pihak Didorong oleh kesadaran Untuk meraih keuntungan Jadi ada kerjasama Jadi ada kerjasama Kemudian nanti akan membagi hasil keuntungannya Secara adil Kurang lebih seperti itu Nah kita kembali ke menu utama Setelah kita mengetahui segala materi Maupun praktik Dari Ekonomi Islam Kita Marilah kita sama-sama menjawab Evaluasi berikut ini Nah disini ada tiga soal Sebutkan dan jelaskan secara singkat Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam Kedua Apa yang dapat kamu ketahui dari Ayat Quran Surah An-Nisa Ayat 29 Sebutkan tiga dari praktik ekonomi dalam Islam Dan jelaskan Nah jadi ini evaluasi untuk Mengukur tingkat pengetahuan beserta didik Oke setelah itu kita kembali kepada Menu awal ataupun Home Nah ini Oke sekian Itulah beberapa cara Menggunakan Bahan ajar interaktif Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh